ini kalau nggak lulusi tapi jadi kiri ini saya orang pertama yang dikirim ke Jerman belajar teknologi digital anak buah saya orang asing 75 orang saya kirakan dua jam sebelum saya rupa esok saya diberitahu Anda diberhentikan oke jadi diturunin ya senyum-senyum aja karena saya yakin ini pasti terbaik jadi langsung sholat syukur bukan salah apa padahal cuma dua jam dan sebelumnya tidak ada informasi apapun teman saya diturunin juga sewat oh gimana pendapatan sekian banyak tiba-tiba nol ya saya yakin saya ambil kudus sholat syukur ini masih yang terbaik tidak ada masa depan waktu yang gitu terus saya aktif di koni di koni itu usia berapa waktu itu 50 berarti sebenarnya itu belum usia pensiun ya belum belum masih aktif lain beratnya ya saya aktif di koni karena saya ketua umum persatuan coba sepatu roda ini sepatu roda saya itu dapat sepatu roda dia juara di pon sepatu roda jadi saya di koni juga sepatu roda di koni dua tahun saya ditugasin ke kereta api oke lima tahun di kereta api tugasin lagi ke pelni setelah setahun di pelni tugasin lagi Akasapura Akasapura disitulah belajar kalau saya dulu tidak bersyukur mungkin sepanjang itu temen-temen saya yang selesai bisa ya selesai aja karena saya itu palah panjang jadi bersyukur bahwa dulu bersyukur ya aneh tapi ya alami semua orang semua orang nangis tapi ya saya senyum-senyum aja pasti yang terbaik nggak tahu kedepannya seperti apa dan saya nggak tahu ya kalau saya pribadi memposisikan diri saya di situasi yang seperti itu ya ketika mungkin karir lagi di puncak-puncaknya kemudian dia pasti ada kenyamanan disana kemudian harus tiba-tiba yang namanya RUPS kita tidak ada informasi tidak ada diskusi sebelumnya kemudian diputuskan seperti itu tentu itu tidak mudah ya entah saya hanya merasakan dan membayangkan diri saya sendiri tetapi apa sebenarnya yang yang membuat Kak Wimbo itu kuat dan sangat siap sekali rasanya ya saya pas terlalu ya karena saya asalnya orang litar melarat rade popo akhir-akhir ya setelahnya ikhlas tapi tuh sudah memang menjadi karakter Kak Wimbo sebelumnya atau pada saat itu Kak Wimbo kemudian bisa memasuki zona seperti itu karena saya naiknya aku pelan-pelan yang makin lama makin tinggi gitu jadi ya ini kan bukan karena saya ada yang ngatur aja gitu lain pasti ada gunanya ada himwah dan kepahitan agaknya saya terima oke 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 ini sangat menarik tapi saya masih perlu merasa mencari ya Kak Wimbo maksudnya begini terutama buat nanti teman-teman yang juga menonton ya ataupun mendengarkan sesi perbincangan kali ini menurut ini Kak Wimbo nih misalnya memberikan saran buat saya gitu misalnya ketika saya mengalami situasi yang mungkin sama dengan kejadian itu gitu apa yang Kak Wimbo akan pesankan kepada saya ketika saya curhat lah ibadah Kak Wimbo saya begini-begini apa yang akan Kak Wimbo katakan kepada saya yang pahit itu mungkin berbuah manis yang pahit itu mungkin akan berbuah manis termasuk saya turun dari Indonesia akhirnya saya buka ini buka restrum yang gak mengira ini bisa menjadi tulang punggung saya sekian tahun kemudian kalau enggak Indonesia saya mempunyikan sebagai eksekutif ya udah nanti pension aja nah tapi dengan sini enggak menganggap jadi apa jalan hidup itu sama sekali tidak terbayang bahwa setelah Indonesia Indonesia semalah tiga kali BUMN dan top management di sana nggak pernah terbayang nggak pernah terbayang terbayang Raja ilahi di situ ya temen-temen juga mengelola restoran ya ini namanya MGS MGS Setia Budi restoran di sini teman-teman bisa hadir menikmati menu-menu makanan ala mana ini Kak Wimbo Jawa Tengah Jawa Tengah dan yang unik di sini nih tempatnya banyak spot-spot dan sangat rame jadi teman-teman pastikan kalau kesini harus booking dulu ya Kak Wimbo ya karena tadi saya di depan aja itu udah ngantri semuanya checklist ini udah sangat-sangat rame dan recommended rasa menu-menunya juga spesial ya Kak Wimbo ya oke ini ada satu buku yang baru saya terima juga dari Kak Wimbo walaupun sebenarnya buku tahun 2019 mulainya mulai kovid 2019 akhir awal awal kita kovitkan di awal-awal 2019 bukannya kovit itu di 2020 ya maaf 2020 sebelum kovit Maret itu persis ya persis ya 20-21-22 ya jadi ini Kak Wimbo di sini banyak sharing tentang pengalaman Kak Wimbo bagaimana mentransformasi kereta api ya emang mungkin yang selama ini kita kenal kalau di kereta api itu kan pasti Pak Yonan sebagai waktu itu sebagai di root saya tukang masaknya Pak Yonan tuh manajer restonya Oke jadi Pak Wimbo waktu itu berarti posisinya sebagai komersial komersial ya jadi memang saya mempunyai kan tidak baik ada dua matahari dalam satu perusahaan hanya satu kayu nan Oke jadi semua saya siapkan beliau dek resmi yang itu gimana yang mengolahnya tuh pesan dapur biar yang keluar jadi beliau yang di depan udah Pak Wimbo yang di belakang kita yang prepare semua Pak Wimbo ya tapi ini tentu sangat menarik sekali ya Bagaimana juga Pak Wimbo bersedia artinya menjadi mungkin tidak menjadi matahari tadi istilahnya Pak Wimbo ya tetapi beliau sangat memahami dan mengenal sekali karakter bagaimana karakter perubahan terutama saya melihat apalagi juga Kak Wimbo sudah pernah mengalami perubahan di Indosat ketika teknologi berubah ketika market itu pun berubah kemudian pengalaman di kereta api itu berarti yang kedua ya setelah di Indosat kalau pertama saya pegang Telkom saya di root disana yang tadi multi-cultural tadi itu complicated kan nggak ada orang yang saya tanya di Indosat juga nggak pernah pegang multi-cultural multi-culture kedua Satellindo Satellindo ini yang ketiga Indosat itu Indosat itu yang ketiga sebenarnya oke kemudian setelah itu tadi di Kony di Kony habis itu karena di Kony itu menariknya ada dunia lain yaitu dunia olahraga di mana yang menentukan itu adalah IOC presiden itu nggak ada artinya IOC itu internasinya olimpik komite olimpik komite itu uangnya banyak dan menentukan misalkan ada Pak Jokowi datang ke olimpik mana dia nggak dianggap presiden nggak dianggap tapi kalau boleh sedikit tahu kalau di waktu di Kony itu aktifnya sebagai sebagai lidbang kepala lidbang itu R&D gitu ya bagaimana menyiapkan lidbang untuk atlet-atlet itu monitor prestasinya bagaimana menyiapkan teknologinya untuk para atlet disitu kalau boleh apa hal yang paling berkesan selama di Kony itu jadi ada event atau event yang kita itu biasa kayak PON tapi itu sebetulnya multi event dan itu di Cina ada studinya membuat bagaimana event itu jadi bisnis sehingga olimpik komite olimpik game Beijing dan sebagainya tuh jadi meledak gitu itu bisnis jadi sebenarnya bagaimana sih mengkomersialisasikan atau mengeksplorasi dunia olahraga bisa menjadi hiburan bisa memutar ekonomi iya betul yang kita banyak karena ABBD ABBN tidak memikir seperti itu jadi hanya ritual kayak habisin habisin ada event ada ini tetapi bagaimana ini bisa bergulir kemudian bisa seperti hanya Qatar tuh membuat bagaimana ASEAN game tuh di Qatar biayanya semurah mungkin piala dunia ya terakhir itu dimulai oleh ASEAN game di Qatar oh sebelumnya ASEAN game dulu jadi nggak ada gedung mewah-mewah nggak ada ya misalkan hanya apa kontainer dan sebagainya itu yang memikirkan perekonomian tadi kita nggak hanya jadi event yang jadi cost leadership jadi cost leadership belum bisa memutar sampai ekonomi sampai masuk ke masyarakatnya belum ya tapi akhirnya waktu itu udah keburu pindah duluan ya akhirnya ya karena mengangkat masyarakat itu tidak mudah nah maksudnya gimana itu Pak? mengangkat masyarakat yang mana? ya kayak persepabulan ngangkat aja kan susah untuk juara karena ada unsur budaya, kebiasaan, mohon maaf ada judi jadi masyarakat diajak baik itu nggak mudah ini kalau yang di bidang olahraga iya bidang olahraga karena praktis olahraga isinya itu banyak tipis bedanya antara olahraga sama judi oh gitu ya Pak ya jadi ketika datang tawaran untuk membantu di kereta api selamat menikmati selamat menikmati